Pemirsa masih ingatkah Anda pada sosok Martunis, bocah yang selamat dari bencana gempa dan tsunami Aceh pada 2014, maksud kami 2004 silam? Bagaimana kabar Martunis kini yang merupakan anak angkat dari mega bintang Real Madrid, Cristiano Ronaldo? Berikut kita simak wawancara singkat reporter Al-Hadi Habibie dan juru kamera Hidayatullah. Pemirsa musibah gempa dan tsunami yang melanda Aceh 13 tahun silam memberikan kesan tersendiri bagi sebagian warga Aceh. Salah satunya adalah Martunis yang merupakan bocah ajaib yang selamat dari amukan bencana dasyat tsunami yang melanda Aceh 2004 lalu. Dan seperti apa kabar dari Martunis yang merupakan anak angkat dari Cristiano Ronaldo ini? Halo, Assalamualaikum Martunis. Apa kabar? Baik. Martunis, 13 tahun sudah gempa dan tsunami yang melanda Aceh. Apa pendapat Martunis, 13 tahun sudah tsunami Aceh? Ya, menurut saya sekarang sudah 30 tahun yang lalu. Sekarang masyarakat Aceh sudah membaik dan Aceh sudah bangkit. Dan sekarang pembangunan Aceh semakin bagus. Ya, mungkin pribadi saya ada sedikit rasa takut atau trauma saat itu karena saya kehilangan keluarga, rumah, dan juga teman. Ya, Martunis kan juga merupakan anak angkat dari bintang Real Madrid Cristiano Ronaldo ya. Nah, sejauh ini gimana? Masih ada komunikasi nggak dengan Cristiano Ronaldo? Ya, saya tidak berkomunikasi langsung dengan dia. Saya cuma berkomunikasi langsung dengan asistennya. Ya, saat itu ketika saya di Portugal, Ronaldo sempat mengatakan kepada saya, kalau misalnya Anda butuh sesuatu, telpon aja asisten saya. Dan saat itu Ronaldo juga berpesan kepada saya, harus rajin latihan, kerja keras, disiplin, dan tetap semangat. Ya, berarti kalau misalnya bantuan untuk hidup dari Ronaldo juga masih diberikan ya? Bantuan hidup untuk sekarang, saya tidak menerima bantuan dari Ronaldo. Lalu mungkin saat tahun 2005, ya Ronaldo sudah ada memberikan sedikit biaya sekolah atau kehidupan saya di Aceh. Dan saat itu dia juga sudah membelikan saya tanah di Ule Karing Lamereng. Nah, kalau sekarang sendiri seperti apa? Apakah kalau misalnya ada keperluan-kebutuhan baru misalnya tinggal mengabarkan ke Ronaldo begitu? Ya, sekarang saya sudah susah untuk berkomunikasi dengan dia atau asistennya Ronaldo. Ya, palingan saya kalau misalnya butuh sesuatu, ya sekarang cuma berdoa bersama Allah, semoga ada rezeki. Dan juga saya selalu berdoa kepada dia, semoga suatu hari nanti saya bisa berjumpa dengan dia lagi. Baik, terima kasih Martunis. Semangat terus, sukses terus untuk menjadi pemain profesional. Dan pemirsa demikian akhir perbincangan saya dengan Martunis yang merupakan anak-anak dari Cristiano Ronaldo dari Banda Aceh, Al-Hadi Habibi, Hidayatullah, Metro TV.